Kementerian Kooperasi dan UKM telah meluncurkan rumah produksi bersama yakni Sky Eats, SMISCO dan Teras SMISCO guna mengevolusi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Hal ini merupakan strategi baru guna melahirkan wira usaha dengan mudah. Melalui kerjasama antara SMISCO dan Sky Eats, Kementerian Kooperasi dan UKM membangun dapur bersama guna memudahkan bisnis UMKM khususnya sektor kuliner. Langkah ini disebutkan Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki guna mengenalkan teknologi produksi pangan hingga meningkatkan layanan mutu standar keamanan pangan. Dengan hadirnya rumah produksi bersama ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah wira usaha baru dengan mudah khususnya menyangkut besarnya investasi pembuatan tempat produksi, perizinan hingga sertifikat halal. Terlebih lagi model bisnis seperti ini akan menciptakan efisiensi secara ekonomi. Merupakan satu ekosistem yang nanti terintegrasi dengan pembiayaan, dengan pasar dan juga saya kira dengan pengembangan produk itu sendiri. Jadi ini bagian daripada kita untuk menghadirkan UMKM di sektor F&B dengan produk yang berkualitas. Dan ini nanti akan merangsang sekiranya para pelaku-pelaku usaha, anak-anak muda yang punya ide bisnis tapi mereka tidak punya pembiayaan untuk investasi di membangun pabrik dan lain sebagainya. Teten menambahkan rumah produksi bersama ini dilakukan dengan menggunakan teknologi retort yakni proses sterilisasi makanan yang memiliki beberapa kelebihan dibanding dengan jenis sterilisasi makanan yang sudah ada saat ini. Dari Jakarta, Devir Mansyah, IDX Channel Terima kasih telah menonton!